Vaksin Rubella Vaksin Rubella Vaksin Rubella Hal itu ia dasarkan dengan fatwa MUI No. 4 tahun 2016 tentang vaksinasi. Tentu hal itu menimbulkan dugaan bahwa vaksin tersebut telah memiliki sertifikat halal oleh MUI. Namun, pihak MUI menampik hal itu. Majel Sulama Indonesia bahkan mengerimkan sebuah surat kepada Kementerian Kesehatan agar menunda pemberian vaksin tersebut. Penundaan tersebut karena Kemenkes belum melakukan sertifikasi halal terhadap vaksin tersebut. Surat yang telah tersebar luas di media sosial tersebut dibenarkan oleh Kiai Haji Tengku Zulkarnin, Wakil Sekjen MUI Pusat. Menurutnya, saat ini vaksin Rubella tersebut belum mendapatkan sertifikasi halal MUI. Oleh karena itu, anggapan bahwa vaksin Rubella telah dinyatakan halal tidaklah benar. Ya Ustad, langsung saja kita bahas, fokus saja pertama ini terkait tentang halal haram vaksin Rubella Ustadz ya. Ya kita tahu akhir-akhir ini masyarakat Indonesia atau pemerintah Indonesia tengah menggencarkan kampanye vaksin Rubella Ustadz ya. Nah, dan awalnya dari pihak Kementerian Kesehatan mengklaim bahwa vaksin Rubella ini sudah ada halal. Nah, sudah ada sertifikat halalnya atau bahkan, bukanlah sertifikat halal tetapi dibolehkan, sudah dibolehkan, diberikan kepada umat Islam. Nah, rupanya MUI sendiri menyatakan bahwa sertifikat halal terhadap vaksin itu sendiri itu belum ada. Belum ada. Nah, itu bagaimana Tengku Zulkarni? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya pribadi termerasa apa ya, merasa sedih dengan kenyataan seperti ini. Satu sisi pemerintah mengatakan bahwa itu halal, artinya sudah siap dikonsumsi oleh umat Islam. Di sisi lain, Majlis Ulama Indonesia yang sebagai mitra pemerintah dalam masalah ini, belum memberikan sinyal itu. Artinya, dari sisi kehalalannya masih dipertanyakan. Nah, tentu kita sebagai seorang Muslim tahu benar bahwa setiap makanan yang kita masukkan itu, dia harus halalan tajibah. Dia adalah halal dan memang baik untuk tubuh kita. Nah, dengan demikian kita katakan, kalau memang Majlis Ulama Indonesia yang dalam hal ini dianggap sebagai orang yang berkepeten, dan orang yang memang selama ini lembaga yang memang menentukan hal dan haram, kalau itu belum menyatakan ini terbebas dari unsur keharaman, maka kita sebagai seorang Muslim hendaknya bertajanub, yaitu menjuhkan diri dan tidak menggunakan hal itu. Nah, jadi sebaiknya kita menghindari pemakaian vaksin mRNA ini, Ustaz. Ya, tapi memang begini ya, ada beberapa hal yang memang perlu kita pahami bahwa tidak juga serta-merta bahwa suatu vaksin itu dikatakan haram, begitu, tanpa melalui uji lab, begitu, tanpa melalui uji lab. Jadi memang Majlis Ulama Indonesia kan memang belum mendapatkan itu, menurut berita yang kita tahu. Tetapi mungkin pemerintah di sana sudah melakukan itu. Saja mungkin belum dilaporkan ke, atau belum duduk bersamalah dengan Majlis Ulama. Oke Ustaz, lalu, jadi intinya kita tahu bahwa dari pihak Kementerian Kesehatan menyatakan itu sudah boleh digunakan, dan juga mereka berdasarkan dengan fatwa MUI yang sebelumnya, yang ini terkait tentang pembolehan penggunaan vaksin. Nah, tetapi belum ada fatwa atau sertifikat halal vaksin mRNA ini. Nah, jadi menurut Ustaz, apakah vaksin mRNA halal atau haram? Iya, begini, Farah Ulama menjelaskan panjang lebar masalah ini mengenai vaksin ini. Vaksin itu perlu kita pahami dulu makna vaksin. Jangan kita nanti cerita vaksin jauh, ternyata juga maknanya sudah tidak tahu. Vaksin itu adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan. Yang intinya, tujuannya itu adalah untuk antibodi. Untuk, apa namanya ini, untuk kekebalan dan untuk menolak penyakit. Kan itu intinya. Nah, Farah Ulama memberikan penjelasan terkait dengan masalah ini. Sebelum kasus vaksin mRNA ini kan sudah ada yang namanya terkait dengan imunisasi pulio sebelumnya. Begitu juga dengan suntik minginitis yang sampai sekarang masih berlaku bagi setiap yang akan berangkat umroh dan haji. Nah, itu juga diperdebatkan sebelumnya. Namun, para ulama mengatakan, kalau memang itu paksin-paksin itu semuanya sudah melalui beberapa tahapan dan kita perlu pahami kaedah-kaedah yang berkaitan dengan itu. Maka para ulama memberikan penjelasan bahwa ada tiga kaedah yang paling tidak harus dipahami. Yang pertama disebut dengan istihalah. Kaedah yang pertama adalah istihalah. Istihalah itu artinya apa? Taghayru as syai'i, taghayru as syai'i an toba'ihi aw waspihi. Yaitu berubahnya sesuatu dari tabiat awalnya ataupun sifatnya. Artinya bahwa kalau seandainya ada zat yang haram, lalu dia berubah sifat dan bentuknya, maka ini bisa menjadi halal. Contoh khomar. Khomar pada asalnya ini kan haram. Tetapi kalau sudah dia berubah menjadi cuka tanpa ada permektasi di situ, maka ini jadi halal. Kan begitu. Nah, maka mereka memberikan penjelasan, kalau lah itu sudah melalui itu, artinya sudah berubah bentuknya dan sifatnya, maka menurut mereka ini kalau sudah dilalui istihalah ini tidak ada mengapa. Oh tidak mengapa. Tidak mengapa. Jadi ada yang mengatakan sampai 60 kali katanya bahkan lebih itu dicampur dan segala macam sehingga ini tidak lagi terlihat zat dan sifatnya. Kemudian yang kedua mereka katakan bahwa istihalah itu kan berubahnya sifat dan bentuknya dalam hal ini zat-zat haram yang dilakukan. Tetapi itu sesungguhnya kata mereka zat yang beredar ini kan babi ya. Zat babi yang di situ katanya bukan sebagai zat yang digunakan untuk obat, tapi dia sebagai perantara. Sebagai wasilah saja begitu. Jadi kalau istihalah ini sudah kita pahami bahwa berubahnya sesuatu itu dari bentuk awal dan sifatnya itu, itu penjelasan para ulama sudah hilang dari kadar kenajisannya begitu. Kemudian yang kedua kita pahami, kaedah yang kedua adalah ada istihlah namanya. Istihlah itu artinya bercampurnya benda yang suci dengan yang halal, dengan benda yang najis dengan benda yang suci, di mana benda yang suci itu lebih banyak. Contoh umpamanya ada kencing yang jatuh ke air. Apakah air itu suci atau najis? Kalau seandainya air itu tidak berubah rasanya, baunya dan rasa, bau dan warnanya, maka dia tidak mengapa. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang dikatakan oleh Imam Abu Daud, Air itu adalah suci tidak bisa menajiskannya sesuatu. Kecuali dia berubah rasanya, baunya ataupun warnanya. Kemudian dikatakan dalam hadis yang dalam rewan Imam Abu Daud juga bahwa, Apabila air itu sudah sampai dua kula, dua kula diartinya 500 liter lebih kurang menurut ukuran negeri Irak. Itu tidak akan bisa terkotori. Ini kaedah yang mereka bawa. Jadi kalau seandainya ada benda yang najis bercampur dengan benda yang suci, dan benda yang suci itu mengalahkan benda yang najis itu, maka itu jadi halal. Sama seperti katanya ada tikus ataupun kita katakanlah anjing sekalipun jatuh ke garam. Jadi garam dia umpamanya. Karena sedikit sekali kandungan najisnya tadi. Jadi itu menurut pendapat sebagian ulama, itu adalah suci. Namun tetap saja ada ulama yang khususnya madhab syafi'iyah dan hamali'iyah, mereka tetap bersekukuh. Kalau begini, kasusnya tetap saja mereka mengatakan garam yang dijatuhi oleh anjing tadi itu tetap saja dia najis. Nah begitu. Kemudian yang ketiga perlu kita pahami bahwa kaedah yang ketiga, sesuatu yang darurat itu membolehkan yang diharamkan. Nah begitu. Artinya bahwa kalau memang pandangan pemerintah bahwa penyakit ini berbahaya, kalau tidak diadakan semacam vaksin seperti itu, kan memang ada kaedah dalam bahasa Arab, alwiqoyatu khairu minjal ilaj, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini kan sifatnya pencegahan, supaya tidak terjadi penyakit campak dan lain-lain. Nah kalau itu memang bisa dianggap seperti itu dalam keadaan darurat, maka dibolehkan. Walaupun dia itu sesuatu yang najis, sesuatu yang diharamkan. Ariga umpama di hutan, lalu tidak dapat makanan, kecuali bangkai umpamanya. Boleh gak makan bangkai? Boleh. Tapi dengan catatan, sebatas untuk menghilangkan bahaya saja. Jadi kata para ulama berikutnya adalah, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu diukur dengan ukurannya juga. Kemudian jangan sampai ya, karena ada arah san darurat berlebihan. Tidak. Jadi darurat memang sesuai dengan ukurannya. Jadi kita harus pahami kaedah-kaedah ini semuanya. Kalau memang begitu yang ditempuh oleh pemerintah, saya pikir gak ada masalah langsung saja ke MUI. Kenapa? Karena memang sudah siapkan dengan langkah-langkahnya tadi. Begitu, Saudara. Jadi kaitannya dengan vaksin MR ini, jadi terkait dengan kaedah-kaedah tadi, Saudara. Ya, kalau memang itu sudah ditempuh pemerintah, memang itu sebagai perantara saja, dan itu sudah hilang sifat dan zatnya. Nah, saya pikir bismillah saja siap duduk dengan MUI, dan di uji lab juga siap begitu. Begitu, Saudara. Jadi kalau sekedar sebagai perantara untuk membuat vaksin itu boleh kan? Ya, dengan catatan-catatan tadi, bahwa sudah istihalahnya sudah, artinya dalam pengertian memang sudah hilang sifat dan tabiatnya. Sudah tidak ada lagi dia. Kemudian juga istihlah bahwa zat yang halal itu lebih banyak, mendominasi daripada zat yang najis. Yang ketiga tadi itu memang dalam keadaan darurat. Dalam pengertian memang kalau ini tidak, ini kan bisa berbahaya begitu. Artinya kalau pemerintah memang sudah yakin dengan langkah itu, ya di bismillah saja. Selama ini kan memang sudah ada juga, walaupun dengan kontropensi perbedaan pendapat yang luar biasa juga tentang mengenitis sampai sekarang, suntik vaksin terhadap yang akan berangkat haji dan umroh, juga sampai sekarang kan dipermasalahkan. Tapi saya yakin para ulama, panjang bacaan saya, mereka sudah meneliti lebih jauh bahwa memang vaksin-vaksin yang dibuat selama ini, yang sudah dipakai, apakah polio dan mengenitis itu memang sudah di uji dan berdasarkan yang kaedah-kaedah yang sudah kita sebutkan tadi. Begitu. Oke, berarti intinya tiga apa? Harus dipahami yang tiga hal tadi. Tiga hal tadi, istihlah, 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 dan darurat. Darurat. Lalu selanjutnya, ada yang menganggap bahwa hal atau perantara yang dianggap haram itu dalam vaksin itu cuma babi, kalau misalnya, bahkan ada dugaan pembuatan vaksin MR ini dibuat dengan janin manusia. Apakah itu termasuk, janin manusia ini termasuk hal yang halal juga, atau termasuk hal yang haram? Ya, tentu diharamkan juga ya, walaupun demikian. Tapi kan yang jelas bagaimana kita katakan tadi, ini bukan zat yang digunakan untuk obatnya itu, tapi sebagai perantara saja. Dan sudah kita sampaikan, itu sudah melalui langkah-langkah yang dijelaskan tadi. Kalau memang melalui itu, walaupun tadi haram ya, tapi sudah melalui yang tadi itu, tiga tadi ya, insyaAllah. Walaupun kita tidak menapikan bahwa ada di sana ulama yang masih kekeh dengan menyatakan itu haram. Dan memang kalau kita bisa memang ada alternatif lain, ya kita lebih memilih alternatif lain sesungguhnya yang lebih aman begitu. Ketimbang kita masuk ke dunia perbedaan ini. Oke, saya. Nah, ini juga, Ustaz, sekarang ada juga timbul persepsi, pandangan bahwa orang-orang yang menolak vaksin ini dianggap sebagai menghambat program pemerintah untuk menyehatkan masyarakat, untuk dianggap sebagai bentuk kolor, kolor, nah, sebagainya, mana sebagai sejenisnya lah. Iya. Nah, jadi itu bagaimana tanggap pasat? Iya, jadi saya pikir begini ya, kita sifatnya wasat saja, kita tengah-tengah dalam pengeritian begini. Kalau memang pemerintah tujuannya baik, niatnya baik untuk memberikan kesehatan kepada masyarakat, apalagi dinyatakan bahwa Indonesia tahun sekian harus sehat, begitu ya. Nah, itu kita dukung, tetapi memang tidak juga melupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam hal ini, berkaitan dengan kaum muslim itu halal dan haramnya. Jadi, unsur halalnya itu tegas memang, jelas di situ. Dan salah satu fungsi negara kan hadir, salah satu fungsinya adalah untuk memberikan rasa aman, untuk memberikan kepastian hukum. Jadi, hukum ini jelas ini. Jangan di masyarakat, terjadi nanti polemik di masyarakat. Nah, begitu kan. Nah, apa yang menjadi, kira-kira kalau kita boleh tanya, pemerintah kenapa enggan, empat-empatnya duduk bersama dengan MUI? MUI sampai sekarang ini memiliki tempat yang sangat istimewa di hati masyarakat kaum muslimin, begitu kan. Selama MUI belum memberikan fatwa itu, saya pikir masyarakat juga akan enggan, tidak akan sukses nanti ini program pemerintah. Kan begitu. Jadi, kita berharap saja, kalau memang ini sudah dilakukan sebagaimana langkah-langkah tadi, jadi saya pikir pemerintah tidak usah takut, tidak usah berkecil hati, duduk bareng dengan MUI, uji lab saja bahwa ini sudah dilakukan ini tadi, tidak ada masalah insya Allah. Jadi, sebaiknya Kementerian Kesehatan atau pihak yang terkait itu, langsung saja duduk bareng dengan MUI. Eh, itu saya pikir tidak masalah, MUI saya pikir terbuka saja, begitu. Lalu, Ustaz, kembali lagi kepada intinya, Ustaz. Apakah hukum memberi atau melakukan vaksin untuk tubuh itu, bagaimana hukumnya? Halal atau haram atau wajibkan? Jadi begini, memang untuk masalah ini, terkait tentu hukumnya mengenai hukum merobat itu apa? Hukum merobat? Iya, hukum merobat itu apa. Kalau kita lihat, di dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan, Inna allaha anzaladda'awaddawa' Sungguhnya Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang menurunkan penawarnya. Waja'ala likulida'in dawa'an Allah menjadikan setiap penyakit ada penyawarnya. fatada'awaw maka berobatlah kalian, wala tatada'awaw bilharam. Janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Ha, begitu. Nah, farak ulama' memberikan penjelasan bahwa, berbeda pendapat mereka ya, mengenai berobat itu apa. Tapi yang jelas, kalau kita lihat patwa ulama' kontemporer, itu paling tidak ada lima hukum merobat. Yang pertama, kata Malayu, wajib. Wajib itu kapan? Ketika membahayakan jiwa kita. Maka kita wajib berobat. Ini terkait dengan ini, gitu. Kalau memang kira-kira ini tidak berobat dengan vaksin seperti ini akan membahayakan, maka hukumnya jadi wajib. Terlepas dari perbedaan ulama' tadi mengenai vaksin itu ya. Yang kedua mereka katakan adalah sesuatu yang sunnah. Sunnah dalam pengertian kalau tidak dia berobat, nanti bisa lemah badannya, nggak sanggup lagi ibadah dengan cara maksimal dan sebagainya. Maka ini sunnah. Ada pendapat mengatakan mubah, boleh. Boleh itu kapan? Ketika penyakit itu ringan. Ringan dan memang obatnya ada, begitu. Jadi itu biasa ya. Kadang-kadang kan orang juga dalam masalahnya berlebihan. Baru sedikit saja pening, langsunglah ke rumah sakit, begitu. Langsung opname dan segala macam. Ini juga perlu kita ingatkan. Jangan, ini kadang-kadang orang manja, gitu kan. Sedikit saja langsung. Yang keempat, ada mereka mengatakan hukumnya makro. Makro dalam pengertian begini. Penyakit yang memang sulit untuk dicari obatnya. Sekalipun kita yakini, memang ada obatnya. Tapi belum ditumbuhkan saja, kan begitu. Nah, dalam hal ini katakan makro karena bisa membuang-buang tenaga dan waktu. Berobat sana juga enggak. Berobat ke sini juga enggak. Dan sebagainya. Itu lebih baik, tidak apa namanya ini. Makro hukum dalam masa lain. Yang kelima, haram. Halam dalam pengertian apa? Ketika dia berobat dengan sesuatu yang memang tidak dibenarkan dalam syariat. Begitu, Ustaz. Lalu, Ustaz, kita tahu juga ada beberapa... Ini singkat saya, Ustaz, karena waktu kita sudah mulai menipis atau singkat. Nah, kita tahu beberapa kabar juga terdapat bahwa setelah ada dilakukan vaksin atau sebagainya mana, atau sejenisnya, itu malah terjadi korban yang di vaksin, apa, orang yang di vaksin tersebut malah jadi sakit. Jadi sakit. Meninggal. Bukan sembuh, lahan penyakit yang datang. Nah, itu jadi kalau melihat dengan kejadian tersebut, itu bagaimana hukumnya vaksin itu? Eh, jadi kalau memang seperti itu, wajar saya pikir. Ulama memberikan, apa tadi, kesannya menghalangi, wajar. Karena memang ada kasus, kan, begitu. Jadi saya pikir pemerintah hati-hati dalam masalah ini, jangan nanti menimbulkan masalah. Keinginan niat baiknya itu memang harus diikuti dengan proses yang baik pula. Dalam pengertian apa? Pemerintah harus tegas, kalau memang ini halal, dikatakan halal dan siap duduk dengan majelis ulama. Kalau memang haram, ya katakan saya, jangan malu-malu, begitu, kan. Karena itu kepentingan masyarakat, loh, gitu. Jadi, jangan kita bermain-main dengan kesehatan masyarakat. Nah, begitu. Jadi, sebaiknya Kementerian Kesehatan menunggu dulu halal dari MUI. Betul. Dilaksanakan vaksin MR ini. Betul, ya. Ya, sahabat komun-sulim, itu tadi pembahasan kita pada fokus tajuk pertama yang ini terkait halal-haram vaksin MR atau vaksin rubella. Nah, kita masih ada segmen selanjutnya untuk menjelaskan atau membahas fokus tajuk selanjutnya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tajiburitas Pekan. Tajiburitas Pekan, Tajiburitas Pekan. Tajiburitas Pekan, Tajiburitas Pekan. Terima kasih. Tajiburitas Pekan